. Tak terima temannya ditilang oleh Polresta Surakarta, puluhan anggota GPK gerakan pemuda kabah blokir jalan rajiman Solo. Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022 teridentifikasi puluhan anggota GPK, memasuki kota Solo dengan menggunakan motor knalpot Brom, tanpa menggunakan helm dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Mereka hadir di kota Solo dalam rangka hari lahir GPK ke-40. Pengurus wilayah GPK Gerakan Pemuda Kabah Jawa Tengah Gus Muhammad Mustafid, sudah menghimbau kepada seluruh anggota agar mengikuti acara secara daring karena acara sehingga rakan secara terbatas. . . . . . . Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!